Terima kasih. Selamat datang di dunia kampus ya, dengan berbagai tugasnya. Iya, betul sekali. Oke, ini belum. Mereka masih coba-coba dulu. Ini mau nyanyi berapa lagu? Oh, lagu satu puisi. Yang mau bacaan puisi juga vokalisnya? Oh, bukan. Oh, surprise. Oke, ternyata mereka sudah menyiapkan sebuah kejutan. Jadi mereka akan menyanyikan dua lagu dengan satu puisi. Oke, menarik sekali. Oke, belum kok. Ini terbentuknya berapa lama ini, band ini? Sudah barusan? Turun-temurun. Oh, turun-temurun. Oke. Turun-temurun, berarti tadi yang sudah alumni, sebentar lagi akan lengser ya. Iya. Oh, sudah sejak dulu lengser. Ini ditarik sama adiknya. Mas, sini. Enggak, ke sini dicoret dari anggota keluarga gitu. Oh, iya. Baiklah. Iya. Baik. Sepertinya sudah siap. Sudah siap ini sepertinya ya, para kaula muda. Mukti Band ya? Amukti. Oke. Kita gak usah lama-lama. Karena pasti ada-ada semuanya di sini kepengen nonton. Dan juga ingin menikmati lagu-lagu dari Amukti Band. Biar gak semakin henek gitu ngeliat kita berdua. Oke, kita persembahkan aja secara langsung. Amukti Band! Teman-teman, selamat malam semuanya. Sehat semuanya? Alhamdulillah. Teman-teman, sebelumnya di sini aku mau... Kalau misalkan aku ngomong salam seni dan budaya, semuanya jawab salam gitu ya. Angkat tangan kiri sambil digenggam. Oke? Saya tunggu satu, dua, tiga ya. Satu, dua, tiga. Salam seni dan budaya! Salam, sekali lagi salam seni dan budaya! Salam! Oke, terima kasih teman-teman. 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 Aku akan selalu menjagamu. Terima kasih teman-teman. Terima kasih teman-teman. Terima kasih teman-teman. Terima kasih teman-teman Terima kasih teman-teman. 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 Oh, jago-jagohnya Balik gelas seri, balik gelas jorong Itulah otong sampah Siapa yang mau bergur Datang padaku Sebut nama ku tiga kali Benco, benco, benco asik Benco Sekali lagi kita Satu, dua, tiga Oh, asik ya Asik Terima kasih selalu ya Sojak sebatang lison Menghisap sebatang lison Melihat Indonesia Raya Mendengar seratus tiga puluh juta rakyat Dan di langit Dua, tiga cukong mengangkang Berat, berat, berat di atas kepala mereka Matahari terbit Fajar tiba Dan aku melihat delapan juta kanak-kanak Tanpa pendidikan Aku bertanya Aku bertanya Aku bertanya Tetapi pertanyaanku membantur meja kekuasaan Yang macet Aku bertanya Yang disomprot Tetapi Pertanyaanku membantur didat-didat penyeir salon Yang bersajak tentang anggur dan rembulan Kepidak aliran yang disampingnya Delapan kanak-kanak Tanpa pendidikan Kita harus berhenti Kita Kita harus berhenti Kita Kita semua harus berhenti Membeli rumus-rumus asing Diktat-diktat yang hanya boleh memberikan metode Tetapi Kita sendiri Harus Harus bisa Merumuskan keadaan Kita Kita mesti keluar ke jalan raya Keluar ke desa-desa Mencatat sendiri semua gejala Dan menghayati Masalah yang nyata Inilah sajakku Inilah sajakku Dan inilah sajakku Tak ada selain sajakku Tak ada selain sajakku Dan aku hanya bisa keluar dari dangau-dangau persinggahan Detak demi detak Jantung demi jantung Mereka semua mati Aku Apakah arti kesenian Apakah arti kesenian Apakah arti kesenian Dan apalah arti kesenian Bila terpisah dari kehidupan Apakah arti kesenian Bila terpisah dari persoalan kehidupan Wow, aplaus luar biasa untuk UKM Seni Mahasiswa, semua fakultas ya Universitas Wijaya Kusuma Surabaya Dokter Belum Oke, sepertinya sudah rame ya Iya Waduh, ini sudah terlihat semangat semua ini dok Dokter Intan, kayaknya walaupun kita ngomong juga gak akan didengar ini dok ya Betul, 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 betul Iya, ada apa sih ini dok ya kok rame-rame ini? Kenapa kalian rame? Apakah yang ditunggu-tunggu sudah hadir? Sepertinya kok saya melihat yang Wow gitu ya dok ya Di depan kita ini ya Bu Erlin bawa siapa bu? Oke Bu Erlin bawa yang ganteng-ganteng dan cantik gitu ya Apakah yang kalian tunggu sudah datang? Mana suaranya? Mau suaranya dulu dok Sebelah sini Tepuk tangannya Oke Dok Yang cewek-cewek sudah sibuk sama tapenya Iya, yang cewek-cewek sudah gemes gitu ya Oke Kenapa kok pada hemat? Kan sudah saya bilang, kita ngomong juga gak akan di dengerin loh Ini kita belumnya buting loh namanya ya Tolong ditahan dulu ya Ditahan dulu ya Ditahan dulu Tolong kontrol diri Iya Kontrol diri dulu Ayo yang cewek-cewek Yang cewek-cewek ya Baik Ada siapa sih dokter Dian? Iya, iya, iya Baiklah, baiklah Oke Sudah hadir di tengah-tengah kita Oke Yang sudah kita tunggu-tunggu Hari ini Ya Mau nyebutin agak takut nanti Kayaknya akan Wow gitu ya dok ya Baik Oke selamat datang kepada Bayuska Wah tepuk tangannya dong Selamat datang Mas Bayu Ladies siapkan HP kalian Iya Oke Kemudian Ini ada siapa dong? Di sini ada Mas Dono Pradana Iya Mas Dono Pradana Selamat malam Saya ngefans banget loh sama Mas Dono Saya suka melihat MLI Oke lanjut Oke lanjut Tadi yang bikin heboh ya Yang bikin heboh kayaknya begitu ke shoot Itu langsung Wah gitu ya Saya tiba-tiba keinget umur bahwa tahun depan saya 40 Waduh Jangan disebutkan umurnya ya ibu Oh ya Allah iya Saya 17 Oke Di sini ada Indra Pramujitong Oke Selamat malam ya Mas Indra Yang panas kan yang duduk belakang Kenapa gak duduk depan tadi ya kan Iya Oke kemudian dokter siapa? Selanjutnya ada Mbak-Mbak yang cantik ya dok Mbak Audia Anantai Selamat malam Mbak Audia Dan ada yang tadi kita kita kepoin ya Kita kepoin ya Mas Mamat Dingklo Kok lemes sih Kok lemes Kok lemes ya Kok lemes sih berdiri dong Oh mau berdiri Kalau sini aja yang disabang gak adil Sebelah sana gimana Iya Gitu Oke semangat sekali ini ya Benar Karena luar biasa ini dok Kapan lagi ketemu sama pemeran-pemeran di Loroati Betul sekali Apakah masih Loroati? Mas? Masi Loroati gak mas? Mas Bayu masih Loroati? Oke Masih Baik Nanti kita akan mendengarkan bagaimana Para-para pemain Loroati ini Untuk ini ya dok ya Ya Bercerita banyak Bercerita Iya betul Gitu Apakah lelah Setelah perjalanan panjang hari ini Sudah istirahat? Iya Sudah? Bu Erlin tadi sudah Sudah Saya mau bikin pasap Bu Erlin sudah begini dok Kalau begini berarti sudah siang Tadi nyampe Surabaya jam berapa? Saya Tadi nyampe jam 6 Jam 6 Kita bukan komedian loh mas ya Oh jam 6 Kalau mas Dono Mas? Mas? Iya Kayaknya kalau lagi Jangan takut gitu dong Saya berasa dilihat Kayak gimana gitu Kami gak nyuntek loh Kami nyunteknya hewan bukan manusia Aman Oke Sepertinya sudah siap untuk dokter Intan Berikutnya Mas Ngomong-ngomong itu Jasnya itu mirip sama Jaketnya mas Dono Oh Oke Oh jaket kita Maksudnya Oh saya Oh warnanya sama Iya Kan tadi katanya ngefans Oh iya Karena saya suka Luconnya aja gitu Luconnya mas Dono gitu ya Ternyata ya Ternyata Di Apa di panggung lucu Ternyata begitu dihadepin Untuk malu Sweet ya Iya Oh banyak banget yang ngefans sepertinya Mas Say hi dong Say hi dulu dong Bisa dada-dada dulu gitu dong mas Dada-dada di depannya audiens Kalau malu saya datengin Nah Begitu Duduk lagi yang sebelah sana Yang sebelah sana Di dada-dada dulu dong mas Oke Monggo silahkan berdiri Say hi Say hi dulu Yang sebelah sana mas Iya Anda di sebelah sana pasti menanti lebih dekat ya Betul Tunggu aja Yang sebelah sini belum dokter Intan Belah sini Tadi belum dada-dada ya Oh sudah 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 ya mas Takut saya jangan diges ya mas Oh mbak audienya Dua nanti yang paling tampan disini Oh iya belum Belum dua kali Bener belum dua kali Oh udah dada-dada baru Oke Sebelah sana Badannya harus ngadep sana Iya yuk berdiri lagi Nah supaya jelas gitu ya Ternyata ya Masnya asli mana tuh Surabaya 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 di Surabaya mana Oke Aduh kok pada pemalu sih Iya ini semangatnya kayaknya yang cowok-cowok juga harus semangat ya Jangan cuma cewek-ceweknya aja Cowoknya semangat gak? Semangat dong ya Habis ini ya habis acara makan Makan bareng 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 sendiri Iya tadi yang belum makan Hari ini Energinya dihabisin Habis pulang terus makan Habis itu terus lihat hp Kira-kira tadi yang kalian jepret itu Pas apa enggak Atau nge-plur gitu ya Kalau plur ya Silahkan hp-nya dijual Gitu ya Oke Bagaimana Dokter Dokter Olan Olan Budesi Baik Hadirin sekalian Ya Jadi hari ini Universitas Ujaya Kusuma Surabaya Enak itu Universitas Ujaya Kusuma Surabaya Kedatangan para artis Ya Jadi hari ini suatu kebanggaan bersama Dan kedatangan artis ini-ini Karena ada sebabnya Karena besok Insya Allah Itu ada acara Peresmian Peresmian apa badi sih ya Peresmian mini tower Mini twin tower ya Mini twin tower Di fakultas Fakultas hukum Sama fakultas ekonomi dan Bisnis Jadi luar biasa sekali sebenarnya Universitas Ujaya Kusuma Surabaya Kita berikan aplaus Kita beri aplaus dulu Baik Luar biasa Teman-teman sekalian Ya Para mahasiswa maupun Saya menyapa dari SMA-SMA Ya Di seluruh Jawa Timur Ya ya Mbak Desi ya Banyak disini kayaknya sudah hadir gitu ya Seperti yang tadi Sapa Sama dokter Intan dan juga dokter Sejumlah kira-kira ada 600 orang sekarang ini Dan teman-teman Ini acara Meet ya Ketemu dengan Para artis Sebenarnya kayaknya yang senang Bukan hanya pesertanya aja Yang hadirin sekalian Kita juga senang Aku juga senang nanti sudah dipesenin sama Panitia Iya Dokter Ola nanti aku foto loh ya Boleh foto gitu ya Sama dari protokoler UKM protokol Nanti kita foto sendiri nanti dipanggilin katanya gitu Kita mau posting di IG gitu katanya Ya Baik itu adalah suatu euforia yang sangat mendalam hari ini Karena hari ini kita bisa bertemu dengan para artis-artis ya Dimana loko loka loka drama Jadi loka drama ini yaitu drama lokal ya Jadi memadukan antara nilai-nilai lokal atau budaya Mengangkat nilai-nilai budaya dan juga nilai-nilai universal Jadi digabungkan sehingga menjadi suatu sajian yang luar biasa Untuk itu kita tampilkan ya Bayu sekak dan juga bersama kru yang lainnya Silahkan tampil ke depan Kita berikan aplaus hadirin semuanya Oke 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 sebentar Oh iya tadi ada pesanan Mahasiswa dan juga mungkin ada SMA disini Jangan lupa nanti foto-foto yang kalian udah jepet-jepet Entah itu ngeblur atau enggak Saya doain enggak ya Biar enggak nyesel gitu ya Udah enggak makan datang kesini foto ngeblur pula ya Nah nanti jangan lupa di upload ya di Instagram Jangan lupa untuk nge-tag Instagramnya WKS Media Center ya Jangan lupa untuk di-tag ya Di-tag aja ya ada hashtagnya enggak Bu Erlin Oke hashtagnya Hashtagnya meet and greet Loroati Ya Gitu Sama jangan lupa artisnya juga di-tag ya Iya dong Gitu Supaya di-repost sama artisnya Asik Asik Baik Oke Ini satu persatu dulu Baik Baik ini yang bakal maju ke depan ini satu persatu Iya Bagaimana kalau kita mulai dari Mungkin Mas Dono Pradana dulu mungkin ya Iya Iya Naik ke atas panggung dulu Iya Kalau soal ini saya tidak bisa menghandle dokter Intan ya Mohon maaf ya Silahkan Mas Dono Pradana Iya Mas Dono ini orang Surabaya asli ya mas ya Surabaya asli ya Aplaus dulu dong dok Aplausnya mana nih Sini-sini Dokter Intan ketengah-ketengah Dokter Intan kalau sudah sama Mas Dono agak lupa ya Oh jangan begitu Iya Iya Agak ketengah lagi dokter Begitu Oke Terima kasih Oke Se aku penasaran Surabaya ini di mas Rumah saya di daerah Prapen Oh Prapen Ada yang rumahnya deket situ kayaknya Kok gak pernah ketemu Oh atau tanggungku dewe di bae Mohon maaf Prapen itu luas ya Iya Barangkali tetangganya Mulai besok pagi silahkan keliling ke satu-satu rumah di daerah Prapen Ya Ketokin Yang keluar siapa Gitu ya Baik Mas Dono bisa naik ke atas pagung Iya Gak perlu ditepenin kan ya mas Jangan stand up dulu ya mas Iya mbak Iya mbak Asik ya Asik ya Atau ya nanti next kita undang lagi lah ya Gitu Oke selanjutnya dokter Saya paling gemes sama yang satu ini Mas Mama Jengklu Hihi Kayak mahasiswa saya Iya Oh mendalami peran Mendalami peran Mendalami peran Baiklah Eits Tunggu dulu Saya ajok dikludisi ya Thomas Saya seperti menghadapi mahasiswa sana Saya semester satu Bener Kayak menghadapi mahasiswa semester satu Jadi gini Baru masuk Kalau ketemu saya Biasanya mahasiswa takut Gimana actingnya Kalau takut ketemu dosennya Eh Kok malah jadi T-Rex Badannya besar Tangannya kecil Kalau mengaung Mengaung Bukan Mendalami peran Eh jangan bikin saya gemes Kalau gemes saya suka ngarungin tak bawa pulang Dikarung lo nanti sama dokter Tak karungin Iya Oh Aduh Aduh Gimana Aduh Bia tak gue mau mulai Ata Iya Tapi Adanya kalau di tempat saya Itu antara kandang kucing Kandang Hamster Amas Sama kandang Apa kandang ular Tinggal pilih yang mana Itu api Siapa ngomong ke api Maka no ayo toko ngomong aku Oke Sudah siap Di depan Siap Ini ujian skripsi loh Ini ujian skripsi loh ya Harus bisa jawab loh ya Anda di kampus Anda berharap apa Langsung actingnya keluar ya bun Iya Oke Lanjut Berikutnya Oh aku padamu Sebentar Tunggu sebentar Saya ingin mengolong Tadi siapa yang neriak Jangan-jangan RFKH Bukan fakulta saya kan ya Atau fakulta saya Oh aku tansi Aku tansi Berusaha FEB Tadi tolong diteriakin lagi dong Mamat aku padamu Aduh Habis ini Dapet kiriman surat cinta Sama Sama Aku juga mamat Aku padamu Ayo kuliah lagi yuk Kuliah di FKH yuk Jadi mahasiswa saya yuk Tak jadikan mahasiswa abadi Gak tak lulus lulusin Bisa dibedam ini mbak Iya Ini arek lucu Koyong ini Mending tak datang mahasiswa abadi Kalau bener Oke lanjut Kemudian berikutnya Adalah Yang paling cantik Iya Ada mbak yang paling cantik Nah mbak Audi ya Aduh kalau dengan mbak cantik ini Saya harus anggun li Gak gini Saya agak kepanin Tinggi sekali Halo mbak Halo Tunggu dulu disini dulu Aduh ya ampun Kita yang kurang gisah Atau gimana sih dok Astagfirullahaladu Lu Ya gini ya Mohon maaf Sebenarnya kami sudah full gisi ya Sudah Tidak malu terisi Jangan Kebanting kita ya Agak perutnya agak jemblung Kalau begini Gak apa-apa Aduh seneng kok sama yang cantik-cantik gini Nular 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 Kalau orang hamil itu kan diinjek Ini diinjek kira-kira kita jadi cantik Atau malah digebukin masa Iya Oke Aslinya mana Surabaya Oh Surabaya 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 Duku Kupangnya nol cedek omaku mbak Oh Oh Duku Kupang Ya ampun Mohon maaf Gini loh Duku Kupangnya itu Duku Kupang Timur Duku Kupang Duku Kupang Barat Duku Kupang Timur Oh Duku Kupang Timur Yang ngekos di Duku Kupang Atau anak Duku Kupang Silahkan mulai besok diketok pintu Duku Kupang Timur satu persatu ya Dr. Dian Kalau ada mbak cantik keluar Alhamdulillah Tapi kalau security yang keluar gak tau ya Iya Iya Oke Kok malu-malu gitu sih Kalau di depan kamera kan harus all out gitu kan ya Malu-maluin sih sebenarnya Itu bagian kami berdua yang malu-maluin Gimana-gimana kita Kan Kalau di depan Iya kita malu-maluin Biasanya kalau depan mahasiswa Hmm gitu ya Iya Ini karena Hari ini Karena kami bekerja hari ini Bukan sebagai dosen Malam ini Tapi kalau udah di depan kelas Kamu Oke silahkan silahkan Terima kasih Sebelum kami semakin terbanting Ya Allah Oke Lanjut Sudah kita gak bisa pakai high heels ya Iya Pakai high heels ya Faktor U mungkin Pakai high heels kejungklak langsung ya Lanjut Oke Ini jatah saya ya dok Oh silahkan Jatah Ibu Baik Mas Indra Pramujito Yang cewek-cewek ya Hati-hati ya Kalian iris tadi ya Menggigil ya Silahkan Pulang-pulang menggigil nanti Demam Aduh Ya manca kita dok Jadi gimana ini Oke Gak apa-apa Gak apa-apa Jadi tersangka memang di depan Iya Gitu Aslinya mana Tadi sudah ya Sudah apa belum ya Belum ya Aslinya mana Kemu nanya Kesela ya Sebentar gini Sebentar gini Padahal Tadi pagi saya bilang ke suami saya Kalau ada orang ngomong gitu Dari depan saya Bisa nampol ya Mau nampol gak Tegeng gak Kalau seperti ini Jadi gini Mbak Jangan ditampol mbak Nanti dikira rasis nanti Gak bisa Karena saya sama Ada gennya Gak bisa rasis Kita sama Gitu ya Ada gennya ya Ya gitu Jadi Saya serius Tanya loh Kalau mahasiswa saya Gak nanya Biasanya gak Jawab Tertanyaan saya Gak saya lulus Gak lulus Aslinya mana Saya asli Malang Oh Oke Sekarang di Surabaya Oh Staynya di Surabaya Oh Staynya di Surabaya Oh iya Saya aslinya Malang Cuma Sekarang Staynya di Wuhan Saya mbak Di Wuhan Oh terbang jauh-jauh dari Wuhan Dok tadi Kesini Oke Ini versi kedua Yang bakal tak karungin Iya Setelah yang ini Iya Dan mas ini Oke Ternyata tadi keliatannya malu-malu ya Ternyata disini Gelentem Apa bahasa Indonesia yang gelentem ini kok Gak ada Gak tahu saya Bahasa Indonesia yang gelentem ini kok Apa mas Bayu Bahasa Indonesia yang gelentem Nah kan Nah kan Bahasa jawab Bahasa Jawa itu memang Beraneka raga Bahasa Jawa itu justru lebih menarik Maksudnya kenapa Karena bahasa Jawa itu lebih spesifik Penjelasannya Mau jatuh mau gimana bentuknya Jatuh Tapi Oh sampai duduk Lu alah Lu kok ya tatu rutin sih Jadi gini Jadi seneng ini kita ya Kita butuh pisang goreng Sama teh anget Ya pun sebentar Duduknya kok gak anggun ya Gini ya Kalau mau foto gak apa-apa Sekarang Oke Bagaimana dokter Dian Sudah siap Apa bisa masnya di Oke Kita Nanti daripada kita yang semakin Rau gitu Oke Dokter Intan Oke Sekarang Jatah Anda Iya Aduh Jatah saya Saya jadi ingat suami saya loh ini Dok Ingat suaminya masih di Australia Oh iya Jangan begitu ya Oke mas Bayu Oh harus gini Sendikodawo Tinggi juga Ternyata Mas Bayu ini Oh iya Sebentar Sekitar segitulah 600 Mas Bayu ini asalnya tekan di Aku kok malang mbak Jadi malang Dari malang Disini ada orang malang Ada yang dari malang juga mungkin Oh kan Oke Aku Aku Kalau kita yang Oh gitu Jiji gitu Bu mohon maaf Ingat Oke Dari malang Kemarin abis syuting kan ya mas ya Kok kita gak diajak gitu loh Aduh Kemarin itu ada dari WKS yang juga ikutan syuting Pak Taufik Pak Taufik Gak mampir FKH ya Mana Pak Taufik Mana Pak Taufik Wah Ada dari WKS Harusnya kita paling gak pemeran apa gitu loh ya Iya Dok Ingat Waktu itu mungkin masih ngajar Oh iya Ketika syuting Kitanya masih kerja Betul Bekerja Dikarisbawahi Dibult Bekerja Ngajar lah ya Gitu Gimana Barusan dateng Saya denger Iya Jam berapa tadi Oh enggak Kalau dari Jakarta nya udah dari kemarin Oh dari kemarin Seneng ya mas ya Di WKS seneng ya Seneng Jadi ini Buah dari Saya bersama Bapak Ketua Yayasan kan Sering kali ngobrol Tentang Budaya Tentang Banyak hal lah Kerajaan gitu kan Saya juga ngikutin Saya juga Suka sejarah gitu ya Untuk besok Saya mau ngobrol tentang budaya Tapi hari ini Ada masukan Kalau misalnya Ngajakin teman-teman Pemain Lokadrama Buat ikutan Meramaikan acara Boleh enggak gitu Terus waktu itu Ngajakin teman-teman Juga pas lagi kosong Biasanya kan Itol MC Danopradana Stand up Gitu kan Tapi ini pas lagi kosong Jadi Oke Ya bisa bertemu dengan Kalian semuanya saja Wih Teman-teman buatnya Terima kasih Dan ini ramai sekali Suaranya mana 600 orang 600 loh ya Ayo Kita cuman Dari tadi cuman Udah makan Udah makan Oh belum Ya udah nanti makan ya Iya Oke Kesannya Selama syuting Lokadrama Loroati Di WKS Kesannya apa nih Kesannya sangatlah Ya saya senang sekali Karena WKS ini Memberikan Apa ya Nilai kalau misalnya Dari segi gambar itu Wow banget gitu loh Bukan di Serisnya saja Namun ada di filmnya juga Yang tayang di layar lebar Kan juga Kami syuting yang Bangunan di depan itu Itu kan keren banget itu Miniatur candi Iya miniatur candi Apalagi waktu itu Ketika udah ngobrol Diberi Umbul-umbul Kasmo Jopait Wow mantep Itu waktu itu Saya sangatlah happy sekali Karena mendapatkan Gambar yang maksimal Dari sudut pandang surah darah Kan kayak Wah keren Keput tangan dong Aplaus dong Ya itulah Identitasnya Universitas Wijaya Kusuma Surabaya Warisan Raden Wijaya Kalau bukan kita Yang Sadar akan Peninggalan sejarah Siapa lagi Benar gak Iya Gitu ya Oke Dokter mungkin mau bertanya sesuatu Sepertinya Nanti monggo saja Begitu ya Baik Biar monggo silahkan Iya Berdiskusi Begitu Ini mau kita tahan Apa mau kita naikkan Naik ya Gimana Ditahan Dinaikkan Ditahan Oh dikarungin Jadi gini Pada ada yang minta Saya karungin mau ya Oh iya Iya Oke dokter Munggo silahkan Ini langsung naik Atau Oke Langsung naik Iya Munggo silahkan Oke untuk acara berikutnya Akan saya Akan langsung kami serahkan Kepada para pemain Lokadrama Loroati Ini kan yang kalian tunggu-tunggu Iya kan Ini kan yang kalian mau Ini kan yang kalian mau Yang semangat ya Pengen foto ya Pengen foto ya Pengen foto berdua ya Sama masing-masing ya Tidak bisa Nanti Nanti ya Kalau dikasih kesempatan Tapi sebelum itu Saya ingin Eh Tunggu Terjadi sesuatu Di tengah-tengah sana Tapi sebelum itu Saya ingin Kami ingin sekali Mendengarkan semangatnya Applause yang Sekencang-kencangnya Untuk Meet and Greet Loroati malam ini Aplaus Wuuu Kurang kencang Kurang kencang Mana suaranya Sekali lagi Yang sebelah sana kok lemes Mana 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 suaranya Terus Terus Aplausnya Ini gadis Oke Iya oke Ya kayak Di kelas Dikasih pertanyaan Langsung cepat ya Enggak ya Kalau di kelas saya Semuanya langsung Diem seribu bahasa Lupa ingatan nama Biasanya gitu Oke Mas Bayu Mas Bayu Kami serahkan Kenjenengan Oke Monggo silahkan Dilanjutkan Miknya saya serahkan Ke siapa ini Mungkin ke para pemain ya Silahkan Assalamualaikum Selamat malam Semuanya saja Terima kasih Terutama Yang jelas Saya berterima kasih Terhadap UWKS Yang sudah Mengundang kami ya Untuk malam hari ini Seperti yang saya tadi Juga sudah bilang Ini buah dari Kemaren ngobrol-ngobrol Banyak bersama Bapak Ketua Yayasan Terus Saya juga kontakkan Sama Pak Andi Thank you Terus Udah gitu Sekarang terjadi Gimana kalau misalnya Kita adain aja Ngobrol-ngobrol ringan Tentang Loruati Lokadrama Yang juga kemarin Shooting di Kampus UWKS Oh ya Monggo Nah ini sekarang Kejadian Dan mungkin di malam hari ini Bisa menjadi Banyak yang bisa Diambil dari Kalian semua saja Kalau misalnya nanti Kalian juga mau tanya Banyak dari kami Kami akan langsung jawab Karena nanti Karena nanti Masing-masing dari kami Juga akan memberikan Beberapa Apa ya Kayak Kemaren itu kami Shooting itu Gimana aja Nanti kan kita bisa Bertukar pikiran Barangkali juga Banyak yang Mengikuti Apa namanya Apa ya Apa yang Apa yang Ngaranya Misalnya Kuliah Kudu Kudu Eh School UKM Kok School School apa Sekolah Kuliah UKM UKM-UKM yang Mungkin bersinggungan Dengan videografi Sinematografi Atau perfilman Atau acting Gitu ya Mungkin ada Dari kalian-kalian Yang juga Ikutan disitu Nanti bisa Bertukar pikiran Dengan kami Yang jelas Nanti ini Kami juga akan Selain Masing-masing dari kami Akan menceritakan Peran yang diperankan Ini di awal Juga saya akan Merefresh Siapa yang disini Nonton Loru Ati Lokadrama Kabel Jadi Loru Ati Lokadrama Adalah Sebuah Gebrakan ya Kami itu Pengennya itu Membuat yang unik Karena Ini Bisa dibilang Mendisrap Upaya untuk Mendisrap Jadi Kalau misalnya Kita berpikir Bahwa kita itu Kreatif Kreatif itu Kurang Misalnya Kamu mikir Kamu kreatif Terus Kamu mikir Menang Pasti oke Ternyata Harus inovatif Ketika kalian Masuk ke jenjang Inovatif Kalian terus Memberikan sesuatu Hal yang baru Terus-terusan Itu juga masih Kayak Kok saya kalah Ternyata banyak orang Yang inovatif Nah Upayanya harus Lebih dari itu semua Yaitu Disruptif Mendisrap Jadi Disrupt itu Merusak tatanan yang ada Sehingga kita Memberikan tatanan yang baru Sehingga tatanan itu Justru Seperti dilakukan oleh Contohnya Steve Jobs Steve Jobs kan Tidak ada HP Biar HP Ya harus payu Nokia Tidak ada HP Ya harus payu Blackberry Ya harus payu Steve Jobs ngomong HP kok ini Tidak ada tombol Kan bedo dewi Kan mendisrap itu namanya Jadi Singwe sono itu Didisrap sama dia Nah Sampai akhirnya Kacau semuanya Semuanya malah ikut Steve Jobs sekarang Ya kan Apple Nggak Weopo Dm Lo IKB Nah itu namanya Disrupti Upaya yang kita lakukan ini adalah Upaya yang disrupti juga Dengan Tidak lupa Memasukkan unsur-unsur budaya Unsur-unsur Kedarahan yang ada Karena memang Gebrakan yang kita buat adalah Jangan malu akan Kedarahan yang kita punya Makanya namanya Lokadrama Kenapa kok gak sinetron Mas Bayu Sinetron kan singkatan Dari sinema elektronik Menurutku Kalau misalnya ini Sekarang kita udah masuk Ke jenjang digital TV kan juga masuk digital Sekarang Harus ada pembaruan Jadi kami menawarkan Lokadrama ini Konsep baru Sehingga di awal itu Juga masih Diremehkan ya Dengan orang Pertelevisian ya Karena Ya kalian tahu Kalau pertelevisian kita itu Mereka itu sudah Meraup keuntungan Dengan yang Yang keuntungan yang Sangat berlimpah Dari Ya sistem yang mereka Kerjakan berpuluh-puluh Tahun itu Pokoknya Sinetron Episode pertama Kudonus yang mati Sih Ya kan Lekangono Jatuhkan kejuran Nah mereka sudah Melakukan itu Bayangkan saya promosi Apa promosi Apa ya Picing ya lah ya Mempresentasikan Loroati Lokadrama ini Ke mereka Ya udah Pokoknya tapi episode satu Bikin salah satu mati Kenapa harus mati Ya kayak gitu Biasanya rame Bayu Orang TV itu suka Nah itu kan Mereka pakai Cara lama itu Dan kita punya Cara baru Dan Seperti halnya Kita semuanya saja ya kan Kalau misalnya ada Cara yang baru Selalu saja kita Enggan untuk Kayak menerima gitu loh Makanya ini upaya yang Sangatlah Kenceng sekali Dari kami Para pemain Dan kru Yang juga memberikan Yang terbaik Dari masing-masing mereka Dan bahkan disini Ada contoh-contoh Seperti Mamed Dingglu ini Sing Melok Casting Waktuku ya Iya Casting Jadi Banyak dari kami Yang juga jebolan Casting teman-teman Jadi Kalau misalnya ada Pembuatan film Ada pembuatan seris Yang datang ke daerah Lawang daerahnya Dati opo Masa dati tim Hori to Hanya ada syuting disitu Kayak Wih ya ada syuting Ya kalau bisa juga Diajakin untuk Masuk ke dalamnya Makanya saya kege Meskipun saya itu Dicerca Banyak orang Kalau mau 50% Pemain Apa Kru ya Kru dari Jawa Timur juga Mereka gak mau Ditekan-ditekan Ditekan Akhirnya deal 30% Kru-nya harus dari Jawa Timur Dan itu terjadi Anak-anak SMK Anak-anak perkulian Mana aja Itu dikumpulkan Untuk juga ikut Di Pembuatan Lokadrama ini Karena apa Harus ikutan Harus Karena kalian harus Tahu Industrinya Yang apa sih Soalnya Misalnya kalian Katakanlah Sudah jago Di ranah kalian Sendiri Di Surabaya-surabaya Aku get mas Di Surabaya-surabaya Ini Di duri langit Ini harus ada langit Wong Jakarta Wong sinetron Wong seris Wong film Bayangkan oleh Di Jakarta Satu hari Itu bisa Menjelesaikan 40 sin Itu Ya apa ceritanya Nah itu Kudu melok Jadi Masyarakat SDM Yang di daerah sini Harus ikutan juga Upayanya untuk apa Kalau misalnya Terus-terusan seperti itu Tiga kali proyek Empat kali proyek Bisa menjadi mandiri Dan kita juga bisa Bikin sendiri nantinya Goalnya kesitu kan Makanya ini upaya Upaya Lokadrama ini adalah Untuk itu Mungkin bisa di next Ya ini pengertian dari Lokadrama Tadi kurang lebih Yang saya jelaskan Yaitu adalah Singkatan sebenarnya Drama lokal Ya kan Next lagi Ini kami menawarkan Sesuatu yang Beda lah ya Jadi ini bukan sinetron Itu tuh Lokadrama Loroati Lokadrama Loroati Bukan sinetron Loroati gitu Meskipun Konsepnya memang Sinetron dan segala macam Tapi ini punya Embel-embel yang beda Lokadrama Apa yang disajikan Apa yang beda Dari sinetron Sinetronnya gue gak mikir Ujungnya ya apa Endingnya ya apa Ini kan apa Dipikir Telung puluh episode Gue konkret Maka nanti Saya akan jelaskan Next lagi Ini kalau misalnya Dari Lokadrama itu Sebenarnya mengambil Universe Dari film Loroati Ya kan Dimana di dalamnya Joko Farah Ayu Itu untuk yang Di timeline film Tapi kita Lokadrama Ini adalah Dua tahun sebelum Film Loroati Next lagi Nah ini Lux-luxnya Yang juga sudah Nonton film Loroati Nanti tanggal 17 Akan tayang juga Di Netflix Besok ini Kalau misalnya Mau nonton lagi Monggo Nah ini Lux-luxnya Dan next lagi Nah ini Loroati Activation Jadi dari Loroati Ini bisa jadi apa saja Jaket yang tak pakai Ini kan juga Hasil dari merchandise Loroati kan Jadi ketika kita Bikin judul Itu gak berhenti Cuman di filmnya saja Ditonton orang Lucu Dari judul itu Harus bisa Diteruskan lagi Menjadi derivatif produk Yang juga Kita seharusnya bisa Terus gembleng Jadi kayak Terus-terusan Diteruskan di Diteruskan Gak cuman Oh filmnya rampung Wis Leren Sampai sekarang Misalnya kemarin Karyaku yang sebelumnya Yowis Band pun juga Sampai sekarang juga Merchandisenya juga Masih jalan gitu loh Jadi Alangkah baiknya Kalau bikin judul Itu juga kita pikirkan Kedepan Brand akan judul Itu harus kita maintain terus Ini seperti Loroati ini Lanjut Nah Untuk film Loroati Itu berpusat Loka drama Loroati Itu berpusat Di empat karakter ini Ada empat plot Cerita Sinetron masuk mikir gini Rek Kan gak Ini adalah Diferensiasi kami Yang kami sajikan Agar bisa mendisrap Dunia persinetronan Jadi Ya itu ya Premisnya adalah Keempat sahabat Karib ya Joko Fadli Riki Sahabat karib Kecuali Cokro Ya udah gak sahabatan Sampai Cokro ya Sahabat karib Joko Fadli Riki Cokro Ingin keluar dari Tekanan masa muda mereka Quarter life crisis Tapi lingkungan sekitar mereka Yang tidak mendukung Membuat mereka Semakin terpuruk Dan sakit hati Atau Loroati Nah Loroati ini Ini orang papa Tiki Lek Joko Karakter yang kuperankan Loroati ini apa Lek Joko Terus ditekan sama Ibu Kan kududat di PNS Pokoknya kududat di PNS Pokoknya dia harus Melakukan sesuatu Yang bukan dia Nah itu Loroati ini Joko Loroati ini Fadli Fadli ini Orif Dewaan di Surabaya Ibu itu Dati TKW TKW Nang Hongkong Jadi dia itu adalah Anak yang Sendirian di Surabaya Namun dia bukan Menjadi anak yang kurang ajar Yang cuma Nungkang-ngkang Nunggu duit dari orang tuanya Dia itu Baik hati Kayak Nah itu adalah Loroati ini Fadli Oke Dan Loroati ini Fadli juga Karena dia seperti itu Akan cewek Sing Bapak Nang D.E. D.E. bukan Sekarang kalian mungkin berpikiran Oh karakternya Fadli itu playboy Lu gak playboy Bedoh lu ya Sing bapak Bapak bedoh Iya Dan lho ya Dan anak-anak Mbak Mbak Apoteker Karusijini Apa jenengnya Spolwan Spolwan Jenengnya Gita Burisma Burisma Keduk Nah itu Itu karakternya Fadli Terus karakter Riki Riki punya konflik juga Konfliknya apa Dia mewakili Chinese-Chinese Surabaya Dimana Riki ini adalah Chinese Surabaya Yang hidupnya di Tuku Kelontong Maksudnya di kampung Dia punya Kekasih Yaitu Mei Ya kan Mei ini adalah Anaknya konglomerat Bagaimana mereka pacaran Ya mereka harus Apa ya Backstreetan Gitu kan ya Dan Mei pun juga punya Orang tua yang seklek Dimana ya orang Apa Chinese ya kan Kalau misalnya itu harus Bibit-bebet Bobotnya juga harus Nah gitu kan Mereka gak ketemu gitu loh Mereka memperjuangkan itu Sementara Riki pun juga punya Bapak Si Bapak Ebeni Kho Bapak Riki Juga melakukan kesalahan Yang Yang salah gitu loh Dia itu juga Macari anak orang sugi Tapi lihat Bapak Riki Gampangnya Kawin lari Ya kan Kawin lari Yang Surabaya Nek Riki Bedo Dia nanti gak akan Mau untuk seperti itu Dia punya caranya Dia sendiri Pokoknya ujung-ujungnya Ini bocoran ya Guys Bapak Riki Pokoknya aku bisa sukses Agar bisa balik sama Mei Terus karakternya Cokro Kenapa sih Dia seneng Cokro Sebenarnya Cokro hadir sekarang ya Tapi dia tidak Tidak kasat mata kan Memang Dia kan Makhluk Ini kuno kan Nanti gak kata Ada yang ada Dikini Ini mau Dikini Nah Cokro Ini Dek Mewakili Mewakili Orang-orang Yang hidupnya Ditekan sama Mertua Mungkin dari kalian Ada yang sudah menikah Dan hidup Bersama Mertua Nah itu diwakili sama Cokro Karena Cokro itu selalu Dipress sama Mertuanya Dia masih Kerjanya itu Masih Apa Apa ya UMR ya kan Bayarannya Terus Urip karung Mertu Ditindas sama Mertuanya Itu adalah Karakternya Cokro Dan keempat ini adalah Inti Ini adalah cerita inti 30 episode Mereka punya plotnya sendiri Namun plot inti ini Tidak bisa berdiri sendiri Harus ada plot-plot lain Yang juga menjunjung Mereka Agar juga Mereka jadi kuat Gitu loh Oleh karena itu Ada ekosistem siapa De ekosistemnya Denny Mamat Denny Mamat Nah Mamat De Lehar Lehar Itu punya ekosistem sendiri Ya kan Sehingga itu Mendukung ekosistem yang keempat ini Untuk juga melaju Jadi gak Ini diferensiasi nih Ambil sinetron Sinetron kan Saya ini seramai apa Perselingkuhan Yowes Ratingnya apa perselingkuhan Gawin perselingkuhan Oh orang ini seneng Misalnya ini Ambil ini gelut Dikuwa Terus 10 episode Itu karena itu gelut Tau harus Ini kan gak Tolong pelu episode Itu tidak boleh Dipikir gitu Nah ini yang kami Sajikan ke Pemirsa Seluruh Indonesia Karena memang pada dasarnya Kemarin kami disiarkan Kan di SETV kan ditayangkan Nasional kan Dan itu sudah menjadi gebrakan Karena Kita langsung masuk ke Rating nomor Walu Oke Lanjut saja Dan Rating nomor Walu Dan di video.com Ini nomor loro Nomor loro Sepanjang masa Paling akhirnya diteluk Kan gebrakan toh Ini loh Semoga ini menjadi Motivasi terhadap kalian Saja Jangan Malu akan Kedaharanya kita punya Ini global sinopsis Aku mau cerita Lanjut Nah ini Ekosistem saya Joko Ada Pak Bandi Bu Bandi Anak sampai Adikku jenengi Aje Keisha Levronka yang juga besok Akan Manggung disini juga Oke Terus aku Dui pacar Sopo Farah Farah itu Anaknya Bakul Kurmo Wong Arab Wong Ampel Dan itu terjadi juga Di masyarakat kita Ketika kita itu Misalnya Ibu ku Dui calon Mantu Arab Hapus Sewenengi Minta ampun Nah itu juga Itu yang membuat Karakter-karakter di Loroati Ini sangatlah dekat Dengan masyarakat Ini karakter Ini adalah ekosistem Yang dimiliki oleh Joko Lanjut lagi Ekosistem yang dimiliki Fadli Yang seperti saya bilang tadi Itu ibunya Yang kerja di Hong Kong Pada waktu itu Dia pulang juga Dan Fadli pun juga Punya dua orang Yang dia bikin baper Mbak Paul Wan Karung Mbak Apoteker Ya kan ya Karim Mikiran yang ku Next ini Sopo ini Sindi Mbak Paul Wan Sindi Oke lanjut Nah ini ada Ini adalah Dari keluarganya Riki Ini adalah konfliknya Riki Dimana ada Mei disitu Mei pun juga punya Papa yang Kayak raya Ya kan Dan itu Ada kakek neneknya Riki Yang juga benci sama Papanya Riki Karena papanya Riki itu Dituding Kan kawin lari Kan papanya Riki itu Kan ada satu episode Dimana Kakek neneknya Riki itu Marani Riki kan Dan itu Sangat ladip banget Episode itu Ratingnya bagus Waktu itu Karena memang Konfliknya lagi bagus Nah ini karakternya Riki Dan loveable juga Masing-masing dari kami itu Selalu diikuti Sama masyarakat Gak yang Berat-berat Lanjut lagi Nah ini Nah ini kalau ini Cokro ya Kok gak ikhlasin loh ya Kok iso loh ya Di demetopo Nah itu Cokro ini Punya mertua yang sangat Laman indas Dia ya Karena memang tinggalnya Di situ Di rumah mertuanya Dan Cokro ini Baik Mas-mas yang pake Baju itu Itu kayaknya belum Ada yang nonton ya Kenapa Belum Nah gak usah kaget ya Ini emang Kayak gini emang wujudnya Bukan film hantu ini Emang kayak gini Kayak besi-besi Ambil konconnya Ini film horror Film horror Conjuring Bukan Emang kayak gitu wujudnya Kayak gitu Nah ini masing pojok Dari lintai loh Nah emang kayak gitu Oke ya itu Ekosistem yang dibilang oleh Cokro Lanjut lagi Oleh karena itu Ini ekosistem rumah Joko ya Ya seperti saya bilang tadi Ada kedua Bapak ibu saya Pak Bani-Ibu Bani Itu menyasar Pasar yang sudah Kakek nenek Aku sama Farah itu menyasar Masyarakat yang Yang menengah ya Kayak kalian-kalian ini Mahasiswa gitu Ricky dan May juga Mahasiswa Fadli sama Ajeng Itu masyarakat Masyarakat yang masih Sekolah gitu ya kan Terus yang Sudah nikah Dan baru saja Menikah mungkin ya itu Disasar sama Cokro Jadi masing-masing Dari kami itu Nyasar masyarakatnya itu Enak gitu loh Atas bahwa Punya misinya masing-masing Lanjut Ini rujak cinggur leher Enak mamat dingkluk Enak mamat dingkluk Ayo bose Tiru Ayo tiru Ayo bose tiru Ini kalau misalnya Jujur-jujuran Aku itu terinspirasi Ini loh teman-teman Kalian tahu Spongebom gak sih Nah Pelangton ini Aku terinspirasi itu Ya Pocaraannya Selalu gagal Sepoko Orang suatu saat Sudah dapet Apa namanya Wismangan Itu adalah Rujak cinggur leher Nah Ekosistem ini itu Membangun ekosistem Yang lainnya juga Dan Masing-masing ekosistem itu Saling mendukung Satu sama lain Nah ini Nanti tidak dimiliki Oleh sinetron Nah ini Kami sajikan Rajut lagi Sate cakolil Ya kan Sate cakolil Ini Pokoknya Wong dodolan Lokadramanya Garnasin geblek Garnasin oke Maksudnya Selalu saja Di tukoni Malah ngamuk Lihat tukut di tia Lihat ini Lihat misalnya Di tukoni Maksudnya Seng kari Sudu esari Sate ne kari Bakule kari Nah dia juga Tipikalnya unik Karena ketika datang Kalau misalnya Riki datang sama Mei itu Selalu digombali Gitu kan Ini Ekosistemnya Cakolil Lanjut lagi Ekosistem kantornya Joko Dimana disitu Ada bosnya Yang sangatlah Cerewet Onok si Rompulew Mas Onok si Kacong juga Yang bosnya itu Adalah diperankan Sama Pak Ribut Namanya disitu juga Pak Ribut Soalnya bikin ribut Orangnya Nah itu adalah Ekosistem kantor Lanjut lagi Ekosistem hotel Novo Hotel Disini ada Fadli yang kerja Di hotel Novo Hotel Dimana disitu ada Ada Putri Ada Kabir Ada juga Pak Yatna Lanjut lagi Nah ekosistem kampung Ada Ustadz Kiaimanan Ada Melijo Si 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 Apa Si 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 Melijo Melijo Dodol Sayur Kamet 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 Jokong Jokong Mabukini Alah Jokong Tipikal Kayak gitu Kan Lekat sekali Dengan masyarakat kita Juga Lanjut lagi Nah ini ada Supporting karakter Ada Ludrukan juga Jadi Pak Bandi Itu kan Ludruk Bersama Ada Kalau di filmnya Ada Lek Tonoh Yang diperankan oleh Almahum Cahak Sapari Ini juga Ludrukan juga Jadi upaya saya Juga untuk Mengangkat Kesenian dari Jawa Timur Yaitu Ludruk Yang kemarin ketika di episode 20 berapa gitu Ditayangkan di TV seluruh nasional Ada Nge Remo Ada Nge Ludruk Itu membuat Masyarakat luas itu Akhirnya kayak Ya ampun Itu sudah aku tonton Dulu Waktu kecil Sekarang aku bisa nonton lagi Mereka seneng gitu loh Karena Seiring berkembangnya jaman Semakin punah Jadi kita Generasi mudanya Harusnya juga Bisa Jangan sampai punah gitu Bagaimana cara kita gitu Kalau aku Disini aku masukkan ke film Dan Seri school Lanjut lagi Oke ya ini plot ceritanya Jadi Jadi ada goal ya teman-teman Jadi kalau misalnya bikin itu Karena intinya kan ada 4 kan Ada Joko Fadli Riki Cokro Ark 1 Ark 2 Ark 3 nya harus konkret Dipikirkan dari awal Ark 1 Dari episode 1 Sampai 10 Goal nya apa sih Dari episode 1 itu Di awal Joko Tertekan untuk masuk bank Itu untuk konflik internalnya Tapi akhirnya apa Akhirnya di episode 10 Joko nyaman di lingkungan kerja yang baru di bank Nah itu juga harus dipikirkan Nah setiap plot itu Itu punya jalan yang harus Ditulis rapi Jadi gak boleh Nyaduki plot singliane Gitu kan gak api Nah itu Kalau misalnya disini ada yang Paham penulisan Ini kayak gini Ini butuh sekali Dibikin di awal Agar gak bingung nanti ke depannya Lanjut lagi Ya ini setting Lanjut Nampaknya Ya ini dari Apa namanya Referensi yang Tak Bikin adalah kayak Replay 1988 Itu keren banget ya kan Tukang kejokit pengkolan itu Aku lihatnya karena dia itu simple Tapi dalam juga Bajabajuri yang jelas juga Seperti itu tadi Simple dan Dalam juga Oke Lanjut Dan terima kasih Mungkin nextnya akan ada Terima kasih teman-teman Ya itu sedikit Refresh ya Tentang loroati loka drama Akhirnya kalian pun juga Pahamkan Lokadrama itu apa Kenapa kok harus Namanya loka drama Dan segala macem Mungkin sekarang Tiba saatnya Saya akan menanya-nanya Aku udah tim moderator Mungkin dari Dari Mas Dono dulu ya Yang sopan dong kalau Oh iya Mas Dono Bagaimana Memainkan karakter Fadli Apa saja yang mungkin Kesulitan yang dihadapi Kesulitannya adalah Menghadapi Keisha ya Oh iya Menghadapi keisha itu adalah tantangan buat saya Karena dia itu liar Dia itu nakal Dan tidak bisa diatur Kenapa kayak gitu Karena emang dia Liar Tolong semuanya direkam Direkam Nanti tolong mention ke Keisha ya Oke Fuck Keisha Hey Kok bisa-bisanya Enggak maksudnya Karena kan waktu itu Baru ketemu sama Keisha Belum kenal sama sekali Ketemu juga di project Film Lorati Terus disuruh jadi Couple Nah itu tuh yang sulit adalah Keisha itu Mungkin karena dia Waktu itu masih Apa ya Masih sekolah ya dia Masih sekolah Terus Dua blek rek Sumpah dua blek Pol dua blek Kita itu kalau ketemu kecoak Normalnya Eh no kecoak ya Ampun Ah kabur Omongnya kecoak miber kan Kan serem banget ya Keisha tidak begitu Keisha no kecoak Diparani Dicekel Diuncalonang aku Itu lah Liar ada ibu Sumpah liar Kadang aku Eleng hape ini dono kan Dono gak boleh hape ini Hape kunang dia Ternyata hape ini ku di go case ya Direkam itu tuh lek Ngerekam Ngerekam gak Sa menit gak rong menit Rong jam Rong jam aku mpuh di Halo si haeng ini hape ini dono Iya Nanti kamera Hape aku moro-moro kok Kono foto-foto nekru Gila apa Gingin Ternyata sama Keisha diambil Terus dipotohnya kepe Eh foto cheese Cheese Cik 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 Liar Keisha itu Ya Kalau kalian liatnya di lokal drama Atau di filmnya Ih sweet Di aslinya Liar Sumpah Harusnya dia itu hidupnya di jatimpak Teman-teman Mungkin bisa dijelaskan ini juga Kayak saya lagi Lagi ngejob deh Lagi ngejob nyanyi terus salah Sepertinya ada yang merasani aku Ya jongo nomornya Aree nyanyi deh Kayak ini loh Iya Tapi Suasana syuting Kalau ada Keisha itu emang rame Jadi gak Gak ada yang berani ngantuk Karena emang dia Se apa ya Sejail itu gitu loh Saya juga sering jailin dia Kayak misalkan Pas dia lagi make up Terus saya nyuruh ada crew Saya bilang Eh sini Itu loh Si Keisha minta baju 10 warna-warni Coba tanyain Diparani kan Mbak Keisha Katanya mau minta Baju 10 warna-warni Milih yang mana ini Hah Kata siapa Itu Mas Dono Oh saya percaya Nanti dikejauhan saya Salamu Mbak Uncali kecoa Don Niki Don Ceritakan konflikmu juga Bersama Mam Apa Ibumu Itu gimana Membentuknya Kan itu sangatlah deep juga Ada momen Dimana Dono juga Dituntut Untuk acting nangis juga Nah itu Jadi Saya itu kan Basicnya adalah Seorang stand up comedian Terus Kalaupun Misalkan saya sedih Gak pernah saya tunjukkan Gitu loh Karena Menurut saya Kalau Kita menunjukkan kesedihan Itu auranya itu bakal nular Jarang Apa ya Saya jarang terlihat Kayak Sedih atau Apa ya Bad mood gitu loh Tapi di Lokadrama Lorati Untuk pertama kalinya Pas baca skrip Itu ada adegan dimana Saya ketemu sama Ibu saya Yang dia itu Kerja di Luar negeri Terus Pas baru ketemu Itu Harus nangis Dan itu Belum pernah saya lakukan sama sekali Dimanapun gitu loh Saya pertama kali nangis Itu nonton Miracle Insel No.7 Sing versi Korea ya Versi Korea Bukan versi Magetan ya Beda ya Onok onok Sumpah Emang onok yuk Emang onok yuk Ga onok lah Emang onok yuk Ga onok lah Kok ini Versi Magetan Terus abis itu Terus abis itu Pas adegan Pas baca skrip Saya disuruh nangis Nah Tibalah saat itu Bayu bilang Don Iki maring ini Kan adeganmu nangis yuk Nah itu tuh langsung yang kayak Kayak apa ya Kayak Tantangan banget Jadi Akhirnya mau gak mau Saya mencoba masuk Di peran Fadli Jadi saya masuk di peran itu Terus Di mindset saya Saya tuh ngomong dalam hati Aku Fadli Aku baru ketemu ibuku Aku kangen ambil buku Aku Fadli Aku baru ketemu ibuku Aku kangen ambil buku Gitu terus Dalam hati tuh gitu terus Gitu terus Ditambahin Bayu kan Apa ya Kata orang Surabaya ya Gak daily loh ya Jadi Sama Bayu tuh Dikasih backstone yang sedih Backstone sedih Aku nyimpen backstone Kok nyimpen gak sih Coba ya Cari dulu ya Backstone Iya Jadi Sama Bayu dikasih backstone sedih Awalnya aku ngamun Kayak fokus gitu Terus tiba-tiba ada backstone sedih Ngeee Ngeee Setelah kok mbak batin Sita kok semesta mendukung ya Ternyata Bayu nang sampingku gini loh Ngeee 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 Jadi kan ngeee Ngeee Aku fadli Aku gak tau ketemu ibuku Aku kangen ibuku Gitu terus dalam hati Tiba-tiba ada backstone ini Kok kudu nangis aku ya Hah Nangis loh Tak coba ya Gak iso Ini Jangan kayak gitu ya Kalo nangis nangis aja Gak usah nangis terus bawa rekam bawa update tentang tiktok ya Jangan Jangan kayak gitu Itu terlihat gak tulus nangisnya Itu Terus yang kedua Nangis lagi itu Pas Keisha Ditinggal sama Ajeng Ya pas Keisha Ditinggal sama Ajeng Pas baca scriptnya juga gitu Pas baca script Saya tuh udah sedih gitu Waduh kasihan banget Di Fatli gitu Terus pas Take Bayu bilang Don ini adeganmu Terus yang krusial sama si Keisha Nangis yoh gitu Oke 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 Nah sampai situ Pas di set Keisha sebelah sini Terus saya baru dateng Habis di make upin Saya duduk Saya sama sekali gak liat Keisha Saya gak liat Keisha sama sekali Saya cuma Bayangin ceritanya Saya cuma mikir lagi Aku Fatli Kon saya ngambil Ajeng Habis ini kamu ditinggal Gitu terus Gitu terus Pas ngomong kayak gitulah Lagi-lagi Ada back sound itu Ini sobat saya Bayu nang disini Ternyata dia disana Tapi dimasukin sound Dimasukin sound Jadi aduh Kena tuh Akhirnya Selamat take itu Saya gak pernah liat Keisha Gak liat Keisha sama sekali Terus pas adegan Itu kan udah sedih Tapi gak boleh nangis dulu Menunggu Keisha cabut dulu Baru nangis Kon ngerti gak sih Nahan air mata Aku ya opera sana Pernah gak dicurhati Koncomu kayak Dia itu curhat Tapi sambil nangis Terus pas Pas ngomong Suaranya ilang gitu Kayak Pas Aku gak ngerti Aku kurang opos Jadi yang keluar Cuma oksigen Aku tuh kurang opos Kayak gitu Jadi posisi mau nangis Posisi mau nangis Harus ngobrol sama Keisha Jadi ngobrol sama Keisha Ngobrol kayak gini Pas Keisha ngomong Batin ku Oksigen nangis Oksigen nangis Oksigen nangis Oksigen nangis Oksigen nangis Oksigen nangis Abis itu udah Keisha cabut Nah takenya cabut Itu cut dulu Nah setelah cut Itu harus nunggu dulu Gak boleh Langsung good mood lagi Gak boleh Saat bayi suruh Tahan yo Tahan yo Kat motok tahan Sumpah gak oenak Sumpah Gak oenak Aku nahan Terus abis itu pas Bayu bilang Oke abis ini run Action Nah kalau action itu kan gak mungkin kayak Kayak yang di Mungkin kalau teman-teman lihat Adegannya kan Keisha naik mobil Terus dia nyapa Dia bilang Iya mas Semoga mu gak pangkat Kayak gitu kan Nah kalau yang dinyatanya Iku aku medik Kok ngondelok tangan gitu loh Suruh ngikutin tangan gitu loh Aku kok emang gobloknya Allah nangis si tangan Kok nangis si tangan aku Ya Akhirnya mau gak mau ya Apa ya Membayangkan kalau seolah-olah Itu adalah mobil yang Di dalamnya ada ajeng Jadi kayak gitu Jadi ngikutin Terus abis itu nangis Bayu kayak Di belakang kamera Bayu kayak Kayak mengandung suara Langsung keluarkan Keluarkan Kudu meledakan re Kudu meledakan Netesnya kudu ake Langsung Nangis terus itu Akhirnya nangis Nah pas nangis Setelah cut Eh lah kok cek nangis aku Sering kali kayak gitu Itu kenapa Kayak gitu Anu nyantol kan Emosimu nyantol Jadi kayak Waduh jadi ini kegawang Sering kali kayak gitu Ini gak apa-apa Dia menung suara Siku normal Ya kayak gitu Akhirnya setelah Take itu Karena saya bisa nangis Saya udah Berani bilang Kalau saya adalah aktor Dona Pradana Sang aktor Nangis loh Akhir banget gak sih Nangis Aku biasanya nangis Nangis itu Nah STNK ku hilang Terus Kayak gitu-gitu Nangis tentang Dunia perpolitikan Di Indonesia Wow Sekarang aku harusnya Iya Itu sih tantangan Terberat Itu kalau Dari Fadli ya Nanti akan ada sesi Tanya-jawab Kalau mau tanya-tanya Tapi ini langsung Ke pemain yang lain Ke Audi dulu ya Audi disini Memerankan karakter Si Mei Dimana Tadi sudah dijelaskan Bahwa Mei itu adalah Pacarnya Ricky Yang dia itu dari Konglomerat juga Mungkin bisa Diceritakan Mungkin Susah Susah gak sih Memerankan karakter Mei dan segala macam Berbahasa Jawa juga Ternyata kamu juga Berbahasa Jawa Jadi ini ngomongnya Pakai Bahasa Jawa Pakai Bahasa Indonesia Bahasa Indonesia Campur Kayak mau loh Kayak Dono Oke Aku disini Waktu pertama kali Dikasih tau Kalau aku meranin Mei Terus kan Belum ada tuh Belum ada Dikasih tau Kalau aku tuh Nanti bakalan Sama Ricky Begini-gini Belum ada Ya kayak menurutku Oke yaudah Lihat scriptnya Awal-awal Masih gak apa-apa Tapi ternyata Ada scene nangis juga Dan aku Wakere Kayak Ya apa yang Kamu loh Bikin aku nangis Sini yang Deket-deket Eh Salahnya Lucu banget sih Pelawak Cino ini Lucu terus Lucu terus Heran aku Eh itu nicknya lah Biar langsung bisa dijawab berdua ya Oke Ini kan kita juga udah lama banget gak ketemu ya Yang terakhir yang kemarin bikin video itu kan Nah itu susahnya Ya kalau sama papiku gak susah sih Karena kan aku anjingnya rodok-rodok Apa ya Lek bahasa ini orang Surabaya Tapi yang susah itu pas bagian nyanyi Eh Nanyi Aku gak udah nyanyi ya Tidak Sebelumnya matuh ya rek ya o Ancernya lambeku itu ya o hapus sih Aku receh Nah jadi pas nangis itu Dikejar satu hari full Nangis Loh kok? Mari gue mau meneng ini sih Cerno nangis cerita sih cerita Nangis jadi minggi nangis itu sehari Aku ada peng Peng Walung atus pitong polo lah gak salah ya Kakean Pokoknya wakil Dan bener lah memang si nangis apa minggi kan Gak sekali take Dalam satu adegan Dalam satu scene itu kayak diulang lagi Ayo nangis mana Kok mau nangis mana Itu capek itu teman-teman Karena kalau nangis terus kan pala pusing kan migren kan Nahan Kering banget Kakek 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 Itu sih yang susah dari perannya May Dan aku gak nyangka kalo ada scene nangis Ya sama ceritanya kayak dia Disuruh mood nangis Terus tiba-tiba ada musik Ada Gak musiknya sama Oh iya ya Ada waktu itu gak ada bayu kan Yang ngedirect tuh dono Terus waktu itu scene nya aku sama Riki putus yang aku pake baju pink Terus aku bilang Aduh aku nangis Sumpah aku kudu Semua yang pahit-pahit sudah aku inget gitu kan Nah Harus ada musik eh musik Oh musiknya bayu pasti kalo apa sih Oh waksudnya sih aku Oh iya ya Terus abis itu aku pinjem headset nya kan Si aku aku receh rek Tak denger ini kiki Ayo cek len tangan ku ngomong Ngeputus ngomong putus Disetain tuh lagu nih huni ku loh location ano Ya apa aku bisa nangis Ngerti tau lagu nih Golek no golek no lagu nih nang Sing lagu sing My location ano Go again Gotta get it back to you Gotta get it back to you Ternyata dia malah keinget gempi Aduh kok gempi ya Kok malah lucu ya Kok bawa stelon di headset gak tau Dan kan dia minta laku kan Berarti pas acting bawa stelon gak tau Bawa gara Kan ini kan aku stelon lagu kok lagu sedih Menurutku location ano Apa location ano Iku sedih Enggak lah Ternyata dia gak terima Lagu apa ini Iku soalnya aku semang berebek Marungana kan suwi Karena aku seharian nangis Terus merebek gitu Terus ntar ngana kok lagunya gudu ya Dia kre aku ngana tiba Eh lagunya gudu Terus ntar lagu itu Akhirnya tak ganti lagu ini Tak ganti shola-shola ya Turi biaya Turi biaya Bener-bener Iki anterin Lubang so aman Dunungnya rosok Penelan iman Padahal itu udah habis-habisan Itu headsetnya mau pake pas acting gitu Kan ketutup coping ya Eh ketutup apa ketutup Oh iya Aku gak bisa kan Cowok gak bisa ya Soalnya itu wis Bener-bener wame banget Kan di hotel tau waktu itu Terus gitu dia nyetelin ini Kok Aku kayak nangisnya Kok lagunya ini yuk Jadi kan distract gitu Padahal itu udah scene terakhir Nangisnya harus disitu Yang bener-bener klimaks banget Dia kayak Haduh gak bisa nangis Aku gak mau lagi di direct sama Dono ya Emang ini Beresek dia itu Aku dipisuhi langsung Lah gua apa sih Wah coi Salah kamu Uang aku komedian Salah Jadi malah-malah dia yang nangis waktu itu ya kan Yang waktu putus Dia yang jago nangis Itu sih Kalo kesusahan dari aku ya Kalo Riki Karakter Riki yang diberankan Kamu gimana Tapi pas nambahi sing Waktu kini nangis iku Di momen apa Kaniku musik sudah Iki lah apa sih Bokai duit aku Jadi Musik itu sudah diberhentikan baik Onok dono pasiku Musik sudah berhenti Dono sudah ngasih itu berhenti Tapi musik dari cafe Dari hotel itu gak bisa dihentikan Jadi sih onok musik Jadi misalnya kayak Apa ya Musiknya Jadi kan syutingnya yang di cafe pas adegan Kon kok anggop Kon kok anggop Kon kok anggop Kini lagi cerita kon kok anggop Kon no boho kok anggop Kon no boho kok anggop Kon no boho kok anggop Kau iso anggop kan mau go Ayo ben semangat Sekocam disi 10 Ayo 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 Sici Loro Telu Papat Limo Enem Pitu Wolu Songo Sepuluh Kau iso Kau iso Kayang 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 sih Kayang 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 Sici Tahan Tahan Gak usah melaku Kok apa melaku Kok apa melaku Kok apa melaku Kan ngongkong ini kayang Kayaknya kan butuh Butuh mejo ini Kayaknya mejo Kau iso kayang melaku Kayaknya Kayaknya Kayak lanjut 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 Jadi encien pasti ku Cafe Eh di kafenya hotel Musik disana gak bisa berhenti kan Kalo masuk hotel mesti ada musik-musiknya Dan musiknya ku iso kayak musik-musik seminar Kayak bahagia Jazznya ku happy Musik Back soundnya musik jazz instrumental Nah waktu itu syutingnya malam minggu Ingat banget tuh malam minggu Musiknya kan jazz instrumental Terus Bilang ke tim Eh Iku tolong Back sound hotel dimatikan po Diluk ayy 10 menit ayy Yowis dimatiin Dimatiin Jebret Udah gak ada suara Ternyata di lantai lima di kafenya Iku anak live musik Wala Live musik Iyai Iyai bener Kayak nguna iku Tapi kalo kesusahan saya adalah Ya gampang main film minggu reka Hei Aduh 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 Saya kan sudah Golein wikipedia ku Ha 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 Gaono kan Ha 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 Jadi ini adalah film pertama saya Ehhh Aku melo online casting Jadi waktu iku masih di filmnya dulu belum ke loka drama ya Bayu dono lebih tepatnya dono ngasih tahu tol 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 sorry 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 kenalan sih kenalan sih kenalan sih kenalan bukan tol yang itu ya maksudnya bukan yang itu namanya itu Indra Paramujitowa tapi panggilan sebaya-sebaya itu itol karena Indra Tolol gitu loh kan tuh ya kalau main main game bola itu selalu kalah jadi ya aku duluan balan-balan kalah terus winning Eleven PlayStation ya coba dijelaskan panggilannya ya saya nama saya Indra Pramujitola dipanggil itol gitu Indra tol 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 Oh iya di rekamnya Bapak El lagi konggok di-edit di-edit ayo bersih mau kita tol 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 dari telepon dari telepon Oh iya dono dono ngasih tahu ikilo ono open casting dari Bayu Skang dia itu nyari pemeran yang face nya itu wajah Cina tapi bisa ngomong bahasa Jawa nah terus baringono tak coba langsung dan akhirnya lolos casting itu dan aku ternyata memerankan peran dipercaya untuk memerankan peran Riki nah untuk cemen-cemen ya nggak ngerti pasti aku nggak ngerti aku bayang apa sih ini Maksudnya nggak maksudnya kalau misalnya pemeran dari casting itu nggak langsung dikasih peran yang kecil-kecil teman-teman disini pengen membuktikan juga bahwa kalau misalnya kita diberikan panggung juga yang sama kita coba juga bisa so off kan dan itu juga dibuktikan sama si itul juga ternyata Bayu ngasih perannya cukup penting juga empat itu empat karakter utama itu dan akhirnya ya wis kalau dibilang apa problemnya ya problem banget buat saya saya nggak ada basic aku itu gano basic basic acting gano basic film sama sekali nggak pernah ngerti ku yo me YouTube ngerti ku me nonton TV akhirnya dikasih tahu sama Bayu bahwa acting itu harus natural ya apa ya acting natural itu ya apa yu di depan kamera ini kameranya kan ciling samene ya coba telon di syutingan ini kameranya CCTV lho bayang nota enggak enggak lucu banget kalau di film itu kameranya itu besar sekali dan setelah itu krunya yang nunggu itu banyak uh buahnya jadi kaya istilahnya aku itu syuting itu dinteniwong ke begitu salah langsung ulang-ulang kat 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 kabe kaya nesu lho sampai temenan jadi barisan gede nesu sampai buri-buri karena waktu kita syuting itu kan kita ada ring satu ring dua ring tiga ya bayo kovet itu ya istilahnya ku ring satu itu beberapa kru inti dan juga pemain ring dua itu bagian kayak wardrobe lah make up artis ring tiga itu bagian mengamankan kelurahan itu lho jadi sampai kono beritanya nyebar le aku salah bayangnya enggak sih enggak kok keanggapan maneng kelanggapan maneng Riki kau iseng omanean musap 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 bing 10 musap bing 10 tau apa sih busap si busap si cerisah musap bing台 yang ngerti kantor utak ya siji siji seloro lho Wow siji pas ikubai ayo lho terus no siji siji yaa terus apa nah jadi memang kejadian ihku beratikun adalah hei oh iya hah ya itu DW ya apa sih terus siapa ya jadi aku ada ketakutan kayak ngono itu jadi memang bebannya itu cukup berat kalau acting natural dan juga rasa pressure itu loh Don pressure pada saat syuting itu aku ngomong pimpin pimpin 10 lho kok lima las kakeyan 10 ayah kakeyan 10 ayah kakeyan 10 ayah kakeyan 10 ayah kakeyan 5 ayah terus siapa ya terus karena aku di direct kayak bayu kok ngomong acting natural dikandani Dono disini oh iya Dono ini juga sebagai komedi konsultan kok aku harus mari sih hahaha jadi Dono disini juga membantu mengarahkan karena Dono disini juga komedi konsultan yang mana poros dari film ini juga drama komedi juga ya aku memang problemnya adalah ini pertama kali ini aku ya itu sih teman-teman jadi barangkali disini juga ada yang ikutan juga kemarin casting online casting maupun yang datang ke ke landmark ya kemarin itu kan ada 1500 orang yang datang ke landmark itu ikutan casting dimana yang lolos dari casting itu itu adalah salah satunya ya ini ada si Mamat Dingglu, si Noki Noki ini casting dengan sangat nular loh ya apa kau ini gara-gara kau ketularin anggap gara-gara kau ketularin anggap gara-gara kau ini bisa apa sih bisa ditulari aku bisa anggap loh aku ngerti kak bimbi robu sape ya ini Noki ini bisa menjadi contoh juga bahwa dia itu sebelum ikutan itu ya apa namanya youtuber lah ya konten kreator yang bikin konten keseharian namun pingin lebih dari itu dan ada peluang besar yang akan tayang di nasional ya tayang DCTV dia memerankan karakter yang juga sekarang itu bisa dibilang menjadi lovable teman-teman ya kan kalian tadi pun ketika dia datang kalian surai itu karena apa? karena kalian itu care sama karakter dia di lokadrama karena memang karakternya unik lucu dan dia bisa membawakan itu jenengnya Mamat Dingglu kenapa kok Mamat Dingglu? soalnya Dingglu terus turu turu itu soalnya sejak awan itu dia itu apa? ngerewangi le hardodolan rucak cinggur kalau malam dia njaga rental PS lu sampai apa mbak-mbaknya sampai-sampai dia itu gak pernah tidur ya kan makanya jenengnya Mamat Dingglu ya dan diawal dulu bukan bukan aku kasih ngomong mas iku anjani hara iku yang ngono gak saking berhasilnya kan dek ya bu aktingnya lak turu ya mana aduh rek jadi siapa ya? suun sing wistaka ya matur suun oke halo apakah ini kalau kesusahan mas siapa sih nakon ikon kesusahan? aku lo duduk aku lo duduk takon aku lo duduk takon setelah eh ya ya saya ini kesusahan mu ya bu memerankan Mamat Dingglu kalau kesusahan sih awalnya pas casting masing-masing bilik ketiga kan lolos ya jadi ada beberapa bilik ya teman-teman ada sombong ya ampun lolos sombong ditututututu masalah diceritakno kok sombong diceritakno mas ya bu ya bu ya bu bilik satu langsung lolos bilik satu disuruh ngapain? ekspresi anu bukan dialog jadi aku disuruh berdialog sama cewek gitu jadi siapa aja? kok anak cewek? gak kenal mas jadi jadi gak ikilah gak gak maksudnya berekting eh saya ini kamu pacaran coba pacaran terus yang ngamuk-ngamuk yang lanangi bingung terus dibalik gitu yang bingung karena lanangi ngamuk-ngamuk menutok akhirnya pas mati kan yaudah keluar dikasih formulir gitu kan terus ini apa? apa? nomor dada apa yang di ronsen kan di ronsen di bilikiku? ya gitu kok orang-orang mau ronsen gitu di ronsen lah apa ini? apa? nomor dada ini ke calon dokter loh ya ini kan ronsen kan ya nomor dada jadi nomor dada kan ngomong aku ngomong dari satpame ngomong dari satpame iya sumpah mas dua pulang lagi pak ini gak dicopot loh kenapa kok dicopot maksudnya gak mau lolos aku gak pedih mas saya kira aku dikongin yang beli telur iya lo gak beli telur? enggak jadi ada yang lo gak mau jeruk kan ya? gak mas kok mau beli telur? jadi kan satu dua tiga ada yang beli telur ada yang beli telur ada yang beli telur jadi gitu jadi gitu saya kira yang 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 sampai mas wilsa itu lah pas di acting itu kan dia ngomongi kok isok tato-tatoan itu? ha? aku kira ini rata kan ayo demi main sinetron aku gini ya mas gak apa-apa gak ditendek-tendek gak apa-apa semua bangun awalnya gak apa-apa aku mikirnya peran yang lu ama kan wapuraimu ha? breman, breman, breman breman ya datang, datang gak koy mono petang dino kan aku mikirku waduh kaya ini lolos lagi aku antara pede gak pede kan kat kolam mana agar kepeleku jadi sama diklu dan sing angeleku diklu itu mas diklu angele itu gak apa sih? diklu kan menggini kan si mas angele apa sih? coba, mba diklu, coba tolong mba nah iku kan gampang kan angele itu apa sih? iku yang diklu loh si mas iku nangis angele, nangis angele, nangis angele diklu bangun ini ya bangun ini bangun ini si, awalnya aku jujur ya, awal aku waku banget aku gue gak harus kok penggaris lah waku banget aduh aduh kenapa harus denek gambar gini gak pulpen sampai dari si Dewi kurang lurus sih ya ya ikulah ya ikulah yang pertama aku ngerti kan aku kan ada sutradara ini sutradara ini apa sutradara ini apa sih sutradara ini apa sih sutradara ini apa sih astradara itu apa asisten sutradara terus ada sutradara ini ya ikulah yang bagi ini terus aku pas gini mat, dikulah kurang natural waduh dari awalnya ya bu coba, coba, coba rodok, relax oke aku gak ngerti itu rodok dangat oke 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 akhirnya gini saya rodok kaku itu episode 7 sampai telur nah normal rodok gini terus suara caranya suara ini gini coba suara murah dong gremeng oke enggak gremeng tapi jelas 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 ini apa sih ya saya ngerti gremeng kayak itu jemun kalau gremeng gak jelas kan gremeng tapi jelas ini bagaimana ya makanya aku ngomong karena wali ini mas ya yang apa suaranya ojo kenceng-kenceng ojo gremeng-gremeng sedengah ya bu yuk sumpah mas waktu itu mas yuk duduk apa kasi ngomong kono ya? duduk mas, tadi dari jakartanya itu, eh mas gremeng sebuah adventure? duduk mas gardu, mas gardunya gremeng jelas tapi ya lantang, ojo terlalu semangat, semangat duduk mamat tapi dadi kan? tapi dadi kan? alhamdulillah dadi, akhirnya yang tak laku nih, aku terinspirasi ini mas yang biyawan merano dadi gebang, dia itu sampe belani kaya dadi orang miskin dulu mas ini kan kau nancar miskin? kan aku miskin? nek biyawan kan dari orang kaya walaupun itu lho le so ting di ternuh bapaknya rek hape ini aku gentenat ambil bapaknya rek soakno nek biyawan kan berawal dari orang kaya memerankan orang miskin biar dia mengayati akhirnya dia macak miskin dia hidup selama sekitar sebulan dia hidup gembel bener-bener gembel iya mas kok bisa mengayati jadi miskin ya? duduk miskin ya mas bukan miskin ya rek tapi aku mempelajari biyawan itu kaya dia kok bisa maksudnya bener-bener kaya mendalami akhirnya mamat kan ngantuk ini akhirnya bener buddha syuting aku pokoknya gala turun pokoknya apa caranya aku turun sampai jam jam totalitas rek bahkan bahkan tau ya pas aku turun sumpah pas itu oke kiprol action pas ini cak nanu ngakai duit cak ketewu waktu itu eh dukaknya rucak ya aku mandu-mandu pas saya cut aku suka ini oh iya aku ru aku di monitor mas dono langsung muro kan isok turun kan kuasar dong kan iku dong kan iku kan muro tangan kan iku kan gak muro tangan kayak pecut emang tangan ikulah pokoknya kesusahanku dan yang kedua kadenganku cak silo ya cak silo radewe kan lehariku ya apa kan pas saya anu iki apa jenis reading moco script kan cak sepurani niki script oya mat wacono script kumat oh enggak cak enggak eh iki samin kok ngomong ini lo mat ayo nang belonjol mat iki belonjol ini kurang terus kan jawab apa mat oh iya le iya 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 kuteng iya lu kok bedo kabin nah itu sering kali terjadi teman-teman sering banget karena aku juga bingung kan lu sorry itu re itu yang kedua itu sih improve terus ya jadi gak sesuai skrips dan gak sesuai diskusi gitu yang ketiga itu itu adalah improvisasi ngerti gak adek gansing mamat pinjem sepeda motornya si Fadli buat apel terus karena dia saking ngantuknya terus dia tidur di kasur orangnya lagi jemur kasur nah itu adalah bentuk improvisasi waktu itu kalau di skrip itu sinetron banget jadi mamat ceritanya pinjem motor Fadli ngantuk terus dia ngantuk saking ngantuknya dia itu sampai masuk ke selokan ke goth nah waktu itu di lokasi syuting gak ada goth yang gede gothnya ku koyok goth nah itu loh nek gede ku goth nah waktu itu gothnya sak mene-mene koyok iki goth iki gak mungkin dong kalau misalkan nyuruh mamat buat apa namanya jatuh di goth yang kecil itu gak lu gurih ku mek nyendengin akhirnya saya mikir otak buat nyari komedinya saya kepikiran buat apa namanya oh iki yae namping ke dalang ada ibu-ibu jemur kasur terus si mamat dia lihat kasur langsung dia buang motornya terus dia tidur disitu sama ibu-ibunya tetep dipukulin gitu jadi dia tetep digepu yang terjadi adalah aneki yang jen heran aku jadi kru itu udah gini kan syuting masih panjang itu masih sekitar minggu ke minggu pertama kalau gak salah sedangkan syuting kita itu satu bulan setengah nah kru itu bilang gini ini kan motornya masih dipakai nanti kalau buang sepeda motor pelan-pelan ya jadi ceritanya ku onok kru senampaning ini loh onok kru senampaning ini kasurnya itu sebelah sini jadi ceritanya nanti sebelum ke kasur nah dibuang di kru terus dia tidur gitu ngerti mat yuk oke terus action action yang terjadi adalah dia ngegas kru nangke ini kebal basen sepeda motornya dibuak kru nil haaah iya sepionnya pecah kan ini gue pecah temenan sepionnya pecah kalau temen-temen jeli motor yang dipakai Fadli sepionnya gonta ganti setiap episodenya ganti ya episode pertama bunder selanjutnya sepionnya ini ya gara-gara ini kok bisa kebal basen aku enak bingung sih hmm konyopo ini cewa man ya tapi kan tiktik pertama kan aku mikir kan waduh ini sepeda wis kelas anak langit ini bawa ini sepeda ada montoran yang pertama ini aku sepeda mas tadi pas nipoknya ya kalem-kalem aku mikir uh beda metik wapirek beda aku sama siubra metik jadi emang mas terus emang akhirnya wah rusak kok ngejoli oke akhirnya yang keluru oke tenang mas noki kita properti motor ada 10 10 si ngomong ada sako oh no kruwe sumpah bagian properti oh 10 oke boleh kru ini kru siap-siap action kena isi gili deh sumpah aku sungkan sampai mas iku oh enggak 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 sepura enggak sepura enggak sepura enggak mas aku minta maaf enggak apa-apa mas syuting emang gini enggak ada jari rasiko oh Jakarta itu mungkinnya orang Jakarta orang Jakarta orang Jakarta orang sinema pokoknya oh bolak balik lucu pokoknya pasnya si mamat dingklu semua kru itu terhibur karena pasti udah pasti lucu gitu loh apapunnya si ng-sini ih paling ngewaka sih wah enak yang pertama kan kebablasen baik kebablasen yang kedua enggak kebablasen tapi deh katutipo hee ini sulit oke oke wees wees kita buka sesi tanya jawab saja ya karena pasti banyak sekali pertanyaan yang pengen dilontarkan ke kami para pemain kalau misalnya ada silahkan unjuk jari saja nanti kami akan langsung kasih mic nah itu mbaknya satu masnya oke satu dua ya udah ya mana tadi itu mbaknya oke sebelah sana ya maju aja ya seru ya seru maju aja mas sini mbak sini sini aduh sudah ketawa nih itu iya mbak udah semangat ya mbak tari nafas dulu salaman dulu salaman dulu satu-satu salaman dulu baik ini salaman eh mamat gak boleh diambil aduh 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 panas ya gireng banget loh dok iya sudah tarik nafas dulu jangan pingsan loh ya bisa ditanyain sudah jangan pingsan loh ya soalnya saya sama dokter intern dokter hewan bukan dokter manusia gitu nanti kalau pingsan gimana bahaya bisa ditanyain kok gemeter anak orang mas namanya tanggung jawab belum ke oke perkenalkan nama saya Ainun Jahyani Komariyah saya dari fakultas pertanian wih fakultas pertanian oh dari pertanian semester pertama oh semester pertama seumurannya mamat dong enak lo kok kare melbuto lo ya oke lanjut mbak mas pertanyaannya ke siapa mas Fadli oke silahkan pertanyaannya mas Fadli memilih Bu Apotheker apa Bu Polban oke soalnya kan ini sama Bu Apotheker sama Bu Polban oke ah kuruh iya siapa iya Teli ini kalau kalau di apa ya multiverse iya lokadramanya ya feelingku sih Fadli saya lebih condong ke ini ya lebih condong ke cokro ya 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 benar cokro cokro ya kebetulan saya emang pecinta lintah Amazon buat terapi buat terapi kalau saya bayangin Fadli itu milih siapa kalau misalkan pilihnya udah pasti ajeng ya sudah pasti ajeng tapi kalau misalkan mungkin kalau si Fadli itu gak sama ajeng mungkin lebih condong kayaknya si Apotheker ya kayaknya kamu Apotheker karena si Polwan lagi sibuk ngurusin demo dia jarang jarang sulit diajak ketemu ya kayak gitu-gitu jadi kalau ngapel juga gak mau diajak naik motor maunya naik barakuda hahaha hahaha kukro gak sih ya kapan-many lo yang masuk akal sih kalau misalnya ke Apotheker karena kan bersinggungan sama si Ajeng kan Ajeng kan kedokteran kan jadi dia Apotheker jadi sering kali mungkin ketemu oh ya mungkin ya iya kita pikirkan untuk season 2 nanti spoiler hahaha kita pikirkan untuk season 2 nanti ya iya iya seperti itu Mbak ayo Mbak Monggo sampe di tengah foto bareng ayo hahaha iri kan kalian ya ayo yang mau silahkan kalau bertanya boleh foto nanti oke iya di tengah aja di tengah nah ayo ayo jadi tadi yang sudah unjuk tangan untuk tanya nah yang masih malu-malu aduh ya nanti jangan lupa MC nya ya foto dulu juga silahkan lanjut ya Makasih ya oke sudah jangan gue meter ya oke jangan gue meter ya sudah ya lanjut tadi Masnya nah Masnya Monggo Mas Bayu Mas Bayu tadi mana yang ditunjuk Masnya oh ini oke silahkan masih sempat banget oke Mas berhenti dulu berhenti dulu ditanyain sama dokter Intan oke namanya siapa dari mana nama saya Firman Ghani Santosa saya dari Fakultas Pertanian Prodi Agri Business oh dari Pertanian dari Pertanian lagi satu teman sebentar deh yang dari Fakultas Pertanian banyak dah ini banyak ya banyak banget ya oke oke silahkan mau bertanya ke siapa the one and only the one and only must buy you oke apa itu silahkan ya seperti yang kita tahu eh jangan ini membelakangi kamera asik gitu ya loka drama ini kan format yang baru ya di dunia televisi repot nih Gina sangwis kompil kan seberada daerah repot nih ini sebelahku sebelahku sini nah oke ini kan format baru ya dan untuk prosesnya sampai meyakinkan para produser yang ada di televisi itu seperti apa karena kan format yang baru itu kadang sering dipandang sebelah mata kan ya ya nah maka dari itu cara-cara apa yang mas lakukan untuk meyakinkan orang-orang yang produser itu supaya mau mengasisi eh mengilhami ide dari mas ya terima kasih kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini oke pertanyaan yang bagus ya kan ini aku juga sebenarnya sangatlah mengusahakan yang sangatlah maksimal sekali untuk ini bisa menjadi kenyataan karena pada dasarnya di awal itu ya diremehkan pastinya nah itu yang aku lakukan adalah ini kan konsep baru nih dan ini majunya ke grupnya M-Tech grupnya M-Tech itu grupnya SCTV itu kan semuanya SCTV Indonesia itu kan M-Tech Group nah video.com itu juga M-Tech Group terus ketika mereka mungkin masih ragu di sisi lain saingannya mereka MNC Group itu juga pengen juga gitu loh jadi aku kayak agak ada apa ya bisa dibilang bukan licik atau apa ya kayak ya kalau misalnya jenengan gak mau coba saya mau ngobrol kesini gitu mereka juga tertarik gitu loh ya mereka akhirnya hold karena ketika itu nanti kesaingannya mereka mereka sangatlah berapi-api jangan sampai gitu loh jadi tekniknya itu adu domba ya bukan adu domba maksudnya apa ya ya kalau gak mau ya aku yang ke yang lain gitu loh kan itu normal kan kayak ya di pasar juga seperti itu kalau kita tawar menawar gitu loh jadi seperti itu dan satu-satunya cara yang aku apa namanya kebut adalah dengan berbasis data juga karena penonton kita yang menggunakan bahasa daerah yang bahasa Jawa ya itu juga dari segi populasi Indonesia kan 40% itu adalah market utama kita untuk market yang tidak mengenal bahasa daerah bahasa Jawa ya kita sediakan subtitle itu akan menyasar market-market yang lain ternyata itu berhasil gitu loh kan terbukti dari ya itu tadi yang aku bilang Lokadrama Lorati ketika tayang di TV itu rating 8 dan tayang di video.com nomor 2 terbanyak di video.com itu kan sebuah apa ya achievement yang gokil banget oke jadi seperti itu ya mungkin ini menjadi apa ya motivasi ke kalian semua saja ketika kalian punya ide yang aneh yang baru yang belum punya yang belum ada gitu ya tapi kalian yakin akan ide kalian ya ya kalian ada cuma satu cara itu buktikan kalau itu akan berhasil di awal pasti akan dicerca kan bahkan di di apa ya bahkan dimaki juga karena di awal juga memang bisa jujur kalau misalnya saya mau cerita ya pernah dimaki juga gak bakal payu dilempar naskahnya juga pernah gitu loh nah itu tinggal kita aja yang membuktikan gitu selamat atas suksesnya market drama anda ya nanti nonton lagi season 2 terima kasih ya oke gak mau foto oke foto sekalian ya mumpung sudah di depan aduh tangannya juga kebeter dong tadi saya lihat kurikinya lagi ke toilet ya gak apa-apa ya gak apa-apa ya foto dulu ya gak usah digantiin dokter dia oke gak ngefek satu dua tiga sekali lagi gaya bebas senyumnya mamat satu dua tiga oke baik sebentar Mas Bayu sebentar kita harus dijeda dulu karena kita kedatangan seseorang yang juga istimewa yang jauh dari Wiyung datang kesini dengan kondisinya dia ingin sekali bertemu dengan para pemain Loro Ati iya Monggo Dokter Isa iya baik jadi kita punya temen spesial ya iya temen spesial hari ini bisa maju ke depan Mirda iya sama Ibu Monggo jadi ini Mbak Mirda ini ngefek banget sama pemain dari Loro Ati begitu ya jadi Mirda ini jauh dari dari Wiyung ya Bapak ya lumayan ya satu jaman lah mungkin ya nah jadi Mirda ini seneng banget sama Mas Bayu dan teman-teman yang lain begitu nih Mirda halo ini ada aku Bayu ini ada Dono ini ada Mamat Dingklu seneng banget ini Mirda kesini ngeliat temen-temen ketemu pemain Loro Ati iya 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 kamu suka nontonin kamu juga ya oke kita foto bareng ya iya foto bareng ya sebentar Mirda nya paling ngefans sama siapa Mas Bayu Mas Bayu oke Monggo Monggo Ibu bisa foto bersama juga saya foto-foto menghadap kesini ya oke kita foto dulu ya ke sini pak kirain mas doko nya benar maksud gak yang lain juga maksud oke oke selalu begitu ya Mas Anu ya Mas Dono ya satu dua tiga sekali lagi lagi satu dua tiga oke nanti kan bisa duanya ya nanti nonton lagi ya gimana seneng berarti iya berarti saking-saking ininya ya saking deketnya iya baik terima kasih terima kasih ya ibu bapak dan Mirda sudah hadir di YKS aplaus sekali lagi untuk teman istimewa kita hari ini iya luar biasa terima kasih oke bagaimana dokter Olan baik terima kasih dokter Dian setelah ini ada sesi foto-foto ya oke nah karena memang apresiasi untuk teman-teman kita panitia yang sudah membuat acara ini oh iya pastinya sudah yang bener-bener bersusah payah betul sekali jadi ada apresiasi nah untuk itu kami panggil untuk unit kegiatan mahasiswa protokol untuk foto bersama dulu silahkan ayo adek-adek ayo iya nanti bisa kok foto-foto ya tapi iya nanti semuanya bisa foto-foto tapi ini ya bergiliran dan rapi sini-sini Mbak Desi ayo Mbak Desi iya silahkan ayo cepet ke depan kalau gak cepet digantiin MC loh ini adalah mahasiswa-mahasiswa cantik yang sangat lihai menggunakan high heels kayaknya dokter Anu dokter siapa namanya Dian harus belajar pakai high heels biar sama tingginya saya iya saya kejelungguan saya biasa tendang-tendangan terus pakai high heels no ya beauty is not pain oke sudah siap mamat kurang kelihatan mamat iya mamat jangan ilang diapit Mbak-Mbak cantik asik gitu sudah siap semuanya mamat gayanya mas Bayu jadi Pak Andi ini adalah pembina dari UKM protokol ya jadi dari kemarin ini yang berpeluh kesah ini ya Pak Andi ini yang busing ya dok ya yang bener-bener aduh kemana-mana oke sudah sudah jangan ke nyaman di depannya selanjutnya ini BEM BEM Universitas dari BEM ayo mas-mas Mbak-Mbak yang di belakang dari pengurus BEM ya BEM Universitas BEM Universitas ayo ayo cepet yuk ayo cepet ayo cepet ayo 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 tarik kaya kata ini UAS saya itu sungguh disuruh masuk kelas Presiden BEM Presiden BEM Mamat mukanya jangan sedih Bu Omat oke baik terima kasih ya ayo silahkan kembali lagi nah sekarang MC ayo Mbak-Mbak MC cowok peta aku maju kameranya siapa kamera yang oke nanti setuju ya Mamat dikarungin ya oke lanjut Panitia kemudian Panitia kemudian Panitia Panitia Bu Erlin kemudian Bu Ketut Munggo silahkan ya Bu Ati Mari Mas Jermani Mas Jermani ayo Mas Jermani Pak Bambang Monggo Pak ayo kemudian siapa lagi ya Mas Kovik ada enggak Mas Jermani ayo Mas ayo Mas foto Mas oke oke eh aku Panitia ayo Panitia ayo Panitia kita Panitia kita kan Panitia juga Panitia gimana ya Panitia dokter Intan dokter Intan Tan 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 ayo Tan 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 ayo Tan Tan ayo Tan baik selanjutnya adalah mahasiswa PMM dari aktual pertukaran mahasiswa iya PMM dari beberapa negara ya ini ya setelah itu dari aktual ya ini dari pertukaran mahasiswa ayo silahkan ayo yang semangat jangan kayak mau UAS kok lemes banget sebelah sana Mbak Mbak terakhir sih ya terakhir oke terima kasih terakhir yang aktual terakhir yang UKM aktual ayo Mbak ayo aktual yuk ayo cepet yuk ayo setelah aktual nanti dari PPG oh iya iya oke oke tarik nafas dulu ya pendidikan profesi guru ayo senyumnya senyumnya mamat jangan lucu-lucu tuh tak karungi tenen lu nanti oke oh masih ada titipan HPnya banyak ya iya padahal satu bisa di share oke dari PPG monggo silahkan PPG yang ini yang terakhir ya Dek ya karena memang ayo kita berpacu dengan waktu ayo gantian gantian mohon dikondisikan iya ayo baik Dek 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 tolong gantian ya ayo turun minta tolong Dok Dek enggak ini masih masih ada yang belum turun sudah sudah ayo 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 di Toto sebelah sana masih bisa diisi sebelah sana monggo silahkan oke sebelah situ biar seimbang biar enggak anjluk nanti oh sudah baiklah nah oke oke baik bagaimana Dokter Olan karena waktunya sudah selesai bagaimana ini para penonton pengen foto juga bagaimana oh gimana kalau para pemain di sebelah sini nah betul ngadep sana nah jadi kita bisa foto gitu gimana bisa ya baik oke mas Bayu eh jangan rusuh bukan keputusan MC mas Bayu bisa enggak iya jadi mas Bayu kesini ngadepnya kesana difoto dari sana ya biar bisa foto bareng ladies 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 tahan diri ladies hahaha emm mohon gimana ini hahaha adek-adek jangan jangan malah gak kelihatan nanti yang belakang gak kelihatan malah gak kelihatan malah gak kelihatan dek bisa foto bareng-bareng kok tenang aja ya mamat ilang ayo silahkan dibuduk lagi monggo lagi satu dua tiga mamat dimana mamatnya ilang mamatnya kegencet di tengah hashtag save mamat ya mat oh mamat di kerubungi para wanita baik selesai ya sesi foto terima kasih untuk seluruh hadirin pada hari ini yang telah memenuhi undangan ya iya terima agak rusuh ya dokter Ohlan ya iya ini 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 harusnya ditutup dulu acaranya baru kita tutup-tutup oh gitu ya iya iya oke terima kasih buat adek-adek semua yang sudah ada di sini oke bagaimana dokter Ohlan kita tutup dulu oke oke bayangkan teman-teman semua jangan lupa besok masih ada persian tower baru ya di Universitas Wijaya Kusuma Surabaya jadi jangan lupa tampil di sini karena besok juga akan dilengkapi oleh Keisha dokter Ohlan dokter Ohlan dokter Ohlan baik ruangannya harus steril ya teman-teman mahasiswa ya jadi acaranya sudah selesai karena akan ada acara selanjutnya yaitu gladi bersih ya jadi mohon untuk kembali lagi teman-teman Ben